Nih 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 ada pertanyaan nih, ini kayaknya Angie bisa jawab nih Percaya nggak CEO di persahaman? Waduh Nah ini spesialisasinya Angie Waduh Gimana ya? Kalau Mestinya gini sih Mungkin kalau dibilang nggak percaya CLSA ada bahasa itu kan, reportnya baru keluar kemarin, gue baru baca tuh Nah jadi terus terang aku baca Dan Aigwes memang nggak bisa dibilang kalau ini tuh cuma mitos ya Memang ada beberapa yang masuk ke logikasi gitu Jadi yang Bro, tapi lo tau nggak dari report itu ya Untuk Shionaga Di tahun ini semua ratingnya D bro, bayangin Jelek ya? Makasih nggak lo jadi Shionaga di tahun hajar Nggak masalah ya, penting gue kuda Kudanya bagus soalnya Berna tahun ini nggak boleh kasih stop pick Tapi itu terpikuti salah Karena sehari setelah inflex stoppiknya tetap pulis Ya kayak gitu mungkin ya kita ambil positif-positifnya aja Ya betul Yang jelek nggak usah didengarlah yang bagusnya Kalau kalau jelek Paling mindsetnya jadi gini Kalau seandainya tidak mau jelek Nasib bukan di tangan Tuhan Tapi kalau bagus yaudah ikut aja Bener-bener Setuju Jadi gimana Tahun macan Tahunnya buka nggak? Soalnya tadi buka tahun-tahun naik tuh Ada apa nih? Apa? Kenapa? Sebenarnya kalau si LSD itu Aku baca kemarin itu Dia paling nggak suka Dia nggak suka sama sektor Teknologi ya Karena katanya jelek Kalau di tahun ini Tapi today banyak yang bagus sih Kalau aku sih berpikir gini ya Sektoral Aku sih masih strict ke Nggak peduli sektoral apapun Tahun ini tahunnya result gitu loh Lu mau sektor teknologi Lu mau sektor property Semua pasti ada winner ada loser gitu kan Nah bedanya apa? Kalau tahun lalu lu sektoralnya jalan Sampai seluser-losernya jalan Tahun ini nggak akan seperti itu Tahun ini Who have the number will have the flow Tahun ini nggak ada number ya Udah siap-siap aja Semakin terkurung Walaupun sektoralnya jalan Misal nih misal Property BSD sama SMRA-nya jalan Sama CTRA-nya jalan Belum tentu yang kodok-kodok Semua ikut jalan gitu kan Ya betul-betul Jadi menurutku Temanya bukan masalah teknologi Atau sektoral mana yang Akan uptrend Tapi siapa yang punya result At least earning lah At least dia create earning yang better Yes yes Gitu Karena ini kelihatan juga lah Kayak beberapa hari yang lalu kan si Facebook ngaporkin earnings Langsung kan dihajar Di hapek-habeknya Soal meta Facebook earningsnya kan jelek kan Ya jadi pas-pas earningsnya jelek Market langsung bereaksi negatif Jadi bener-benernya kayak ko Bernard Bener-benernya kayak si ko Michael bilang Earnings tahun ini sangat Sangat matters lah Karena mungkin kalau tahun lalu Semua itu kebanjiran liquidity Fet banyak Banyak likuiditas di market Semua bisa Wah sektor teknologi Semua bisa naik Ya kan Kalau tahun ini Karena fatnya lagi tightening Kayak liquidity makin berkurang Jadi orang-orang akan lebih pilih-pilih Kalau begitu ada yang deliver number Orang langsung Wah langsung dipanis kan Ya ini gua rasa untuk saham-saham di Indonesia bisa juga kejadian Kalau misalnya kita kayak Mau dari sektor teknologi misalnya buka kayak tahun ini ternyata mereka nggak deliver Ya gua rasa akan dipanis juga Kalau tahun ini ternyata kayak mereka bisa deliver the numbers Ya gua rasa akan-akan selamat Lebih pilih-pilih aja sih Betul-betul Tapi Glenn Kalau lu Dari Januari sampai Februari Kemarin tuh kita Januari tuh kayaknya dibanting Dihajar abis-abisan ya Glenn Sampai mulai Februari Akhirnya tau-tau Market lumayan membaik ya Pada ada banyak rebound ya Justru sebenarnya kemarin isu tapering segala macam Itu semua pada bad news Sebenarnya timing untuk ngambil barang murah mungkin ya Gimana menurut lu? Untuk ngambil barang murah bisa Tapi balik lagi menurut gua kayak mesti kita lebih selektif aja sih Kayak Kalau kita ngomongin barang murah yang turun banyak Yang turun dalam juga banyak gitu Tapi kan ya balik lagi Karena tahun ini kita mesti lebih selektif Liquidity lebih terbatas Ya jadi mesti cari-cari nih Stock pickingnya mesti lebih hati-hati dibandingin tahun lalu kan Pastikan yang dibeli itu murah Jangan murahan Nah itu setuju Setuju Apa nih yang murah tapi gak Maybe expectation ini Banyak mungkin ekspetasi dari investor tuh Bukan lagi ke growth company-nya Lu bisa dapat earning gak? Makanya kan kemarin Kayak Katie Wood juga ngejual saham-saham yang masih Equity-nya masih negatif Dan dia pindahin ke yang memang udah earning Makanya kemarin Feng kan sempat naik Cuman metanya turun karena ya ekspetasi earning-nya berlebihan Nah sebenarnya itu korelasinya ke tech di IHSG tuh gak ada sih ya Jadi tech di IHSG tuh lebih sensitif sama suku bunga Kalau cuman karena earning daripada meta Itu kan lebih ke mikronya dia Fundamentalnya dia Gak ada hubungan sama case global Jadi teman-teman gak usah takut dengan penurunan meta Apakah akan buat contoh saham-saham teknologi di kita jatuh? Enggak Semuanya perlu diwari tuh tentang suku bunga yang mau naik Itu yang lebih perlu diwari sih Yes mungkin orang beberapa kan ngomong oh meta jadi proksi teknologi Tapi kita harus lihat dulu Meta itu jatuhnya karena apa Teknologi yang udah major Dan memang dia unforgivable-nya karena lebih dari expected ya Lower than expected Dan lower-nya tuh truly lower than expected gitu kan Menurut saya dia punya revenue drop 10% itu something big ya Untuk kelasnya si meta gitu kan Jadi kalau kita ngomong ya yaudah ya memang Kalau kita ngomong barang murah oke Tapi pastikan juga dia bisa make earning Ini bukan waktunya kita jual future lagi Future-nya udah dijual Sekarang make the future Ya 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 itu setuju Setuju Make the future Nah masalah buka nih banyak yang bahas masalah buka Break down trend Break down trend Aku sih kalau kebuka ya On business view Berdasarkan hasil Q3 Dia memang udah intact dengan bisnisnya dia di warung ya kan Dia jumlah mitra warungnya bertambah walaupun take rate-nya naik 50% Itu yang selalu saya sampaikan dengan buka Masalah action-nya Saya akan mau average down buka saya Kalau dia udah break down trend line-nya dia Kurang lebih kalau nggak salah kemarin 400-an ya Kalau nggak salah lah setelah segituan lah Sekarang 400-an dia break down trend line-nya dia Saya baru mulai melirik Dan perlu diingat juga Masih ada potensi Buangan dari visi di bulan 4 Jadi kalau misalkan sekarang ada reversal Ya saya nggak mau terlalu optimis dulu Selama masih belum ada berita bahwa Buangan dari visi-visi ini dipertanjang Saya anggap bulan 4 ini Masih akan jadi Waktunya TP moment untuk buka Jadi kita nggak boleh Dineal juga Kayak gitu Setelah itu mungkin lebih enteng Eh, ngomong-ngomong soal tadi Ada yang singgung soal Tidak Dari top 13 holdingnya Matty Wood Satunya masih di Tesla Play Doc Jadi dari Teknologi ini sebenarnya Nggak jelek kan sebenarnya Cuman mungkin lebih selektif mungkin ya bro Yes, actually kalau menurut saya sih Teknologi oke Tapi teknologi yang masih raise fund Teknologi yang masih berharap Dana dari luaran Itu nggak akan working well Karena apa Rate naik setahun ekspektasi 5 kali Itu berarti udah era uang murah Udah berakhir gitu kan Era uang murah udah berakhir Yang punya uang pasti lebih milih Mau milih ya pasti milih yang udah ada result Kasarannya kayak gitu Atau mungkin milih yang lebih negatif Tapi secara prospek Secara bisnis view Lebih Lebih jelas gitu kan Jadi Memang nggak bisa lagi kayak dulu Kalau dulu orang karena Sekubung nggak begitu murahnya Orang willingly untuk speculate Daripada duitku juga Minus kena inflasi ya Aku mendingan speculate dikit lah gitu kan Tapi kalau sekubung Kalau udah di expect naik 5 kali ya Jaman spekulasi itu udah berakhir Orang pasti lebih milih Nah bro Gue liat sekalian ya Apa aja yang kira-kira Cattywood itu ambil Atau add dia Kayak zoom itu dia Add position Terus Roku Robin Hood Salah satunya Teledoc Nah Bisa nggak kita nyontek dari sini bro Kalau menurutku sih Ini ya Kita mau nyontek dari Cattywood punya fan Majority-nya beda sih Beda ya Majority-nya beda Jadi Kita harus lebih bisa Menyesuaikan dengan market kita Story-nya sendiri juga beda-beda Oke Oke Ada mau nambahin bro Sampai saat ini ya Proxital Haltech kita tuh Lebih ke Dengan case covid Jeleknya disitu Karena Apa Kalau di US itu kan Hal itu memang selalu Jadi prioritas utama ya Sejak zaman Obama Sejak ada Obamacare gitu Nah disana tuh Hal tuh selalu dapat Anggaran yang nomor satu Makanya disana tuh Perusahaan-perusahaan yang berbasis Hal itu Luar biasa Nah Tapi Lucunya Uniknya Semenjak covid Sampai saat ini Ya Anggaran hal Dari pemerintah PBN Itu masih gede Nggak diturunkan Nah itu Sebenarnya Maybe bisa jadi game changer Tapi Not at short term ya In my opinion Jadi maybe Time frame-nya lebih panjang Nah ini nih Nyambung ke health tech Aku punya view yang agak Sedikit Menambahin Jadi gini Kalau kemarin Tahun 2021 Ini kan banyak Merger acquisition kan Di Sektoral yang Mungkin kita lihat Konvensional ya Konvensional Dan non-konvensionalnya kan Belum banyak tuh Merger acquisition Baru Baru Kuartal 3 Kuartal 4 Ya banyak Sektor tech Yang melakukan M&A Gitu kan Nah Kalau di tahun 2022 ini Kayaknya M&A akan ada Di sektor Health tech Karena Sektor health tech Ini kan Kalau kita lihat Kemarin Dia ada Strong growth Semasa covid Ketika nanti Budget covid ini Pelan-pelan diturunkin Pasti nanti Akan ada konsolidasi Ada survival Dan ada yang Nggak akan survive Nah itu nanti Pasti yang Gede makan yang kecil Tahun ini Kayaknya seperti itu Jadi Sektor health Akan terjadi Konsolidasi Banyak M&A Dan nanti Akan leading Health tech Ya Lo tadi Bahas soal Konsolidasi Gue jadi kepikiran Sebenernya bukan health tech Gue kepikiran Bank-bank digital Yang kecil sih bro Kan sebenernya kan Banyak tahun lalu Mereka oke Udah right issue Right issue Ya kan Buat naikin equity Tapi kan Ujung-ujungnya Belum tentu Mereka itu Bakal survive Mungkin Ya mungkin Nggak tahun inilah Kayak within A couple of years Beberapa tahun Ujung-ujungnya Mungkin bank-bank Yang mencoba Menjadi digital Ini kan banyak yang Ya hopefully Banyaknya survive Kita Ya nggak mungkin Semuanya akan Sukses gitu kan Ada kemungkinan Nggak sih Menurut lu kayak Caplok-caplokan Di bank-bank digital Bank-bank yang mencoba Menjadi digital Ini nanti ke depannya Kalau saya ngeliat sih Gini ya Kenapa kok Bank kecil yang dipilih Untuk di caplok Karena bank kecil ini kan Dosanya minim Mereka punya NPL juga Gampang diselesaikan Mereka punya Burden di masa lalu Itu paling minim gitu kan Tujuannya para investor ini Maksud tentunya kan Kesitu Kalau nanti mereka Udah separuh jadi Mereka mau Saling caplok Menurut saya Tangguh Jadi nanti Lebih ke arah Seleksi alam Mana yang jadi Beneran digital Mana yang nanti Dari digital Ujung-ujungnya Akan jadi hybrid Atau mungkin Kembali ke bank konvensional Jadi kayak Bank layanan digital doang Menurut saya sih Nanti ending-endingnya Kayak gitu Dan ketika Ada terjadi Bahwa bank ini Nggak jadi Terlalu digital Jadi penglayanan digital Menurut saya itu Nanti Market nggak akan Forgifull Terhadap hal seperti itu Oke Nah Terus kalau dari Industri Apa nih bro Yang menurut lu Kita harus lihat nih Kan ini masih Februari awal Bisa dianggap Awal tahun nih Industri ya Kalau menurut gue Sampai Sampai Nanti Kan kemungkinan Suku bunga Naikkan di Semester 2 ya Untuk Indo ya Menurut gue sih Big Caps Masih cukup menarik ya Kayak Big Banks Itu gue sebenarnya Masih demen Cuman kan Kebanyakan masih Ranging tuh ya bro ya Kayak Foreignnya masuk Tapi Lokalnya belum Terlalu Ngegas Terus Kadang ya juga Foreign ada Some profit taking Ya tapi nanti Kita lihat lah Bagaimana waiting Yang baru setelah MSCI Nanti kan tanggal 9 Tapi menurut gue Untuk Semester 1 sih Gue masih demen Big Banks Eh kenapa Tanggal 9 bro Kenapa Tanggal 9 Kenapa MSCI MSCI Oh Februari ya Ya GDP juga tanggal 9 tuh Jadi penting banget tuh Kayaknya tanggal 9 tuh Ya Kalau saya sih Memang dari awal tahun Ini kan Ngeliatin flow Dan flow ini kan memang Dominannya kemana Masih dominan ke Big Banks 5 Big Caps MSCI Kebetulan 5 Big Caps MSCI nya Itu bank semua Ya kan Plus Satu yang gak termasuk 5 besar Tapi saya menarik itu Adalah BNI gitu kan Itu memang Posisi yang gak boleh Di Alihkan tuh Dari Kita punya Portfolio tuh Jadi kita harus punya buffer Di 5 MSCI itu Untuk saat ini Ya kan Karena flow nya memang ke situ Karena Kalau kita lihat ya Asing ada Inflow masuk Paling gampang apa Ya pasti HK Index fund Karena apa Markets kita terlalu kecil Untuk mereka Lihat sektoral per sektoral Gitu kan Emiten per Emiten Terlalu kecil Mereka pasti ajarnya Index fund Index fund yang diajar Masih MSCI fund Yang paling berimbas Siapa ya 5 besar itulah Yang paling berimbas Ya kan Baru setelah itu Mereka nanti Mungkin profit taking Sambil mereka Dipending market kita Beralih ke Sektoran-sektoran lain Yang mungkin mereka merasa Bisa Give big growth Dan create result Kayak gitu Karena dari dulu kan Memang selalu kayak gitu ya Jadi Kalau seandainya bank Dapat pendanaan Itu kan pasti Dia salurkan ke Anak-anaknya tuh Biasanya yang paling gede Konstruksi Lalu ada property Lalu ada persemenan Pokoknya pabrik-pabrik Jadi pokoknya Kalau seandainya big banks Kita udah jalan Selanjutnya tuh Yang dibawah-bawanya udah pasti Biasanya jalan Nah I hope so Itu juga kejadian Nah so far Nggak ada Property masih belum Tapi property udah lumayan nih Konstruksi juga udah mulai Tunjuk-tunjukin Ada-ada flow gitu Nah so Kalau seandainya memang Flow ke IHSG Lanjut Dan Indikator salah satunya Ya kita perlu GDP kita bagus Inflasi kita kemarin oke 2,1% Nah so Ya kita harap ada rating lah Dari 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 Foren ke kita Nah itu yang dapat membuat Boleh dikatakan seluruh sektor Jalannya normal Kayak tahun lalu kan Nggak Nggak normal Hitungannya Yang dapet flow Nggak ada Nggak ada rotasi sektoral Jadi yang jalan tuh Bener-bener kayak Bener-bener sahamnya Pokok doang yang jalan Nggak ada sektoral-sektoral gitu Jadi kalau seandainya Sektoral yang jalan Boleh dikatakan ya Kayak hampir semua Sambat aja Nanti kita Kita pintar-pintar aja Ngeliat harganya kemana Ngikutin Ya kita harus pintar-pintar Ngeliat mana yang bisa kasih Result bagus gitu kan Dan Ya itu tadi Kalau saya Kita ngomong Dipaksain nih Harus pilih sektoral Ya Kalau kita dari makronya Apa sih Yang nge-drive kita punya GDP Tambang kan Tambang dari CPO Tambangnya bullish CPO-nya bullish Ya otomatis Kalau itu bullish GDP pasti bagus gitu kan Lalu turun ke retail Sektor gitu Yes Mereka Betul setuju Mereka spending Pasti spendingnya Ada ke retail Ada ke property Ada ke auto Ya kan Itu yang ke impact langsung kan Pasti tidak itu Retail property auto Baru nanti sektor turunannya Apa property Ada yang namanya Refinancing Ada yang namanya Semen Ada yang namanya Besi baja Yang namanya auto Ada spare partnya Ada kita ngomong Refinancingnya Ya kan Baru nanti kan turun-turun Ke situ Kalau kita ngomong Masalah retail Retailnya kan banyak tuh Retail Jadi kalau menurut saya sih Yang penting Bener kata Bro NG Strong GDP Berikutnya apa Semua Emittent Pasti akan Bergerak searah ke atas Tinggal mana yang lebih kejang Tergantung resultnya Dan ini unik juga Kalau seandainya Bank konvensional Turunannya kan Kita udah tau Property retail Kemudian Auto Nah digital banks tuh Beda Karena kan gak mungkin Konstruksi kayak Was kita Minjem duit sama Arto kan gak mungkin Jadi ya Temen-temen daripada Berfokus sama bank digital Yang mini-mini In my opinion Lebih baik cari turunan Dari bank digital Karena bank digital Ketika dia udah dapat Database consumer yang gede Dia udah dapat Masalah istilahnya Dia bakal Nyalurin kan Produk-produk Karena Produk digital banks itu Kan bukan masanya Tapi Gimana Dia bisa dapat earning tuh Dengan cara dia jual Produknya Jadi produk turunan digital banks Itu bakal apa sih Nah sebenarnya Salah satunya Maybe ya E-commerce Satu Yang kedua Kayak Lalu kemudian Bisa juga ke Insurance tech Kemudian P2P Landing E-wallet Segala macem Nah itu turunan-turunan Dari digital banks Yang perlu diperhatikan Di tahun-tahun ini Jadi bukan digital banksnya lagi Yang kecil-kecil itu Yang masih Istilahnya masih mau Dapat investment Segala macem Nah bukan yang seperti itu Tapi yang memang Udah dapat massa Udah berhasil dapat Atensi dari masyarakat Kemudian dia bakal Nyalurin kemana tuh Nah produk-produk digital banks Itu yang perlu diperhatikan tuh Yang menurut saya Bisa jadi game changer Untuk Mendapatkan rotasi selanjutnya Memang masih Sasaran money flow-nya lah ya Sasaran money flow-nya lah Ya money flow-nya Akan keturunan dari Produk-produk dari digital banks Dan itu memang Masih agak terbatas sih Jadi bisa lebih fokus Ini my opinion Ada beberapa yang udah Saya kelihat Oke Setuju Jadi prinsipnya sih Ini sih Kita harus melihatin Uang ini ngalirnya kemana Kita tahu uang ini Mengalirnya kemana Kita pasti dapat Emiten mana Yang bisa ngasih duit Intinya gitu Kali-kali Kali-kali beli mobil second Bisa pakai e-money bro Nah Itu top up e-money-nya Kayaknya Ini nanti Yang awalnya orang Top up e-money Cuma cetiau-notiau Sekarang bisa cepet Nah siapa tahu Bisa kan Terus nanti E-money-nya kececer Orang kayak saya itu E-money sering Gonta-ganti tuh Cari yang promo Tidak Kececer karena hilang Oke Pake yang itu E-money itu Maksudnya kartu itu kan Oh bukan Masukku iman itu Kayak Sorry E-wallet Maksudnya Dana Atau kayak Gopay Kayak gitu Siapa tahu Bisa beli mobil Pake itu Gitu loh Oh iya Aklum ini Yang diajak Komok kolongan Aceh-aceh ini Waduh Yang ini Yang pojok Atas sama kiri bawah Ngomong-ngomong Dari tadi ya Glenn Gue lihat Ada banyak Yang bicara Soal Amar Kenapa ini Ada apa Amar Wah Pasti yang ngomongin Amar itu Yang Yang mantengin Ikinya Ko M.Y Atau mungkin Ko Bernat juga nih Jangan-jangan Jangan megangin terus Hidungnya bro Itu tolong itu Sudah ditodong Itu harus dijawab Itu Yang ditodong itu Amar kan Mungkin ya Boleh dikatakan Kayak Salah satu pencetus Dia naik Karena Isunya keluar Final Kemudian Rasionya juga ada Dan Harga Yang lumayan Best price Menurut saya Jadi Itu yang bisa Membuat investor Jadi naik Tapi Sorry to say In my opinion Kenaikan Amar Today Bukan Istilahnya Bukan Tumat Tumat Terlalu gede Terlalu gede Untuk Best biaya Yang dibawa Yang sekecil itu Dan naik Sampai arah Today Terlalu gede Jadi Strategi yang paling tepat In my opinion Adalah Salon strength dulu Ya Entry lagi dibawa Atau gimana Harusnya Dia itu Ngebis lebih lama Di 420 Sampai 520 Harusnya Ngebis lebih lama Ya Today Kenaikannya Boleh dikatakan Mungkin Lebih banyak Ada spekulator Yang juga masuk Karena Ngeliat harga saham Amar Menarik Segala macem Jadi In my opinion Akan jauh lebih baik Kalau Disel on strength Atau hedging lah Jangan Justru Kayak gini Sering tuh Storynya Kobernet tuh Kayak Udah Udah naik tuh Baru banyak yang mau beli Kan aneh Gitu loh Ya Betul Betul Katanya ini Pecinta adrenalin bro Beli di bawah Itu kurang menantang Beli di kucuk Itu adrenalinnya Keluar semua Lebih baik Beli Lagi turun Terus Nah itu Habis-habis beli Masih turun Nah itu Lebih baik telat Sebentar Daripada di ujung Nah Lebih baik itu Beli bukan harga terendah Tapi naik Harga beli harga terendah Hari ini Besok jadi Tertinggi Gitu kan Iya jadi Murah terus Setiap hari Kita ngomongin Emitter tertentu Kayaknya Oh iya Kamu Sama-sama punya ya Yang nanyain Saya masih BRMS BRMS ku masih full Waktu gua dengerin MJ sama Billy bicara Ini Lagi ini sih Gua tau-tau Ketempeleng nih Gara-gara gua punya buka MJ ngomong Udah jelek Jangan dipegang Yang udah jelek Dipegang terus Nah ini kamu Sama aku Bernard Eits Sorry Tergantung Trading plan Eh jangan lupa Punya posisi Buka Jauh lebih gede Jadi kalau kamu Susah Aku gak seberapa Gak apa-apa Kemulakan Ini bisa lebih besar Tapi Harga Per unitnya Kamu lebih tinggi Bro Kongres Oke Oke Anyway Tadi ada Kalau gak salah Pakulia ada Billy ya Ada Billy Ada Jogi Mungkin Billy sama Jogi Mau gantian Boleh Aku izin dulu deh Enggak Aku aja yang cabut Coba Ada gak Masih orang Billy Udah gak ada bro Jogi masih Ganti Oke Ganti Jogi 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 atau Willy Mumpul lagi Disini Eh Sorry Sebentar nih Aku Mesti Ini Apa Aku Mesti Aku ntar malam Ada live Sama Ini Alan May Aku Mesti Ini Apa Mesti Cek Sama Dia Coba Masuk Ia Mau prepare Dulu Oke Siap Siap Oke Kenapa Eh Kamu Sama Aca 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 Memang Bernard Thank you Thank you Mike Ayo Sekarang kita Undang Siapa Glenn Undang Jogi Kalian Atau Jogi Jogi Donnie Boleh Teman-teman Yang masih Kangen Nama KOMJ Nanti Malam Switching Sinyal 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 Oke Benat Gak Apa Benat Kalau Semuanya Kita Ngobrol Sampai Hari Ini Mumpung Siap Oke Glenn Kayaknya Rame Juga Pas Sore Sore Gini Gue Gak Nyangka Sih Glenn Ini Kita Ngobrol Santai Tadi Gue Udah Invite Donnie Keuntung Tapi Gatau Belum Di Respon Oke Glenn Gimana 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 Market Terakhir Glenn Biasanya Kamu Cuma Kasih Market Update Pagi Yang Terakhir Kira-kira Minggu Depan Seperti Apa Masih Bullish Nggak Ini YSG Menurut Gue Balik Lagi Yang Kita Udah Obrolin Beberapa Hari Terus Kita Mungkin Teman-teman Yang join Kemarin Bareng Bro Billy Bareng Bro Michael Atau Mungkin Sama Yang lain Sebenarnya Gue masih Cukup Bullish Apalagi Kita Ngeliat Sampai Semester Satu Sampai Nanti Kenaikan Suku Bunga Indonesia Kan Baru Di Semester Dua Jadi Menurut Gue Tetap Masih Fokusnya Di Big Banks Terus Mungkin Untuk Kalau Kita Main Momentum Di Healthcare Itu Masih Oke Lah Ini Ada Yang Tanya Kino Gimana Kalau Kino Harus Jawab Lebih Cocok Ke Jogi Semuanya Tapi Joginya Ada Nggak Joginya Lagi Meeting Mungkin Perwakilan Lo Lagi Teknik Kino Mana Nih Bos Gimana Gue Panggil Coba Coba Nanti Gue Kasih Tau Glen Gue Masuk Harga Berapa Koko Jogi Mana Ini Jogi Wah Oke Glen Jadi Kino Ini Memang Cukup Lama Ditunggu Setelah Berapa Lama Kita Tunggu Dari April 2021 Itu Nggak Naik 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 Sebentar Palsu Naiknya Terus Turun Lagi Akhirnya Hal ini Nunggu Kemarin Gue udah Sempat Berapa Kali Masuk Dan Berapa Kali Rugi Glen Kemarin Aku Masuk Di Harga 2050 Sampai 2100 Barusan Lepas Hari ini 3510 Glen Akhirnya Untung 60% Kino Balik Lagi Dia Ada Rencana Untuk Buyback Budgetnya Sebenarnya Lumayan Gede Ada Budget 100 Bio Menurut gue Masih Cukup Menarik Untuk Kino Storynya Dia Sebenarnya Dari Bottom Mulai Pick up Lagi Menurut Menurut gue Sektor Konsumer Beberapa Masih Menarik Nah ini Willy Willy Mungkin Gak bisa Joy Dia Lagi Sakit Bro Tapi Dia Bantu Tulis Kino Revenue Bakal Kencang Tahun Ini Revenue Bisa Dimatai Oke Siap Bro Willy Thank you Thank you Bro Nanti Mungkin Willy Pas Udah Baikan Kita Baru Ajak Live Live Lagi Ya Bro Ya Ya Ini Mungkin Kita Kita Bahas Dikit nih Kalau Menurut gue Kan Market Kayak Masih Cukup Menarik Lah Ini Kan Hari Ini Sudah Mulai Menguat Ya Mungkin Masih Agak Ranging Ranging Dulu Tapi Gue Masih Cukup Positif Sih Balik Lagi Yang Kita Sering Bahas Ranging Itu Lebih Baik Daripada Downtrend Menurut Gue Jadi Big Caps Big Banks Itu Kalau Pas Kan Beberapa Ranging Teman-teman Juga Udah Ngeliatin Diterima Ideas Ada Kita Juga Sering Bahas And Bareng Tadi Iko Berna Bro Michael Itu Kan Juga Beberapa Kan Bahas Kayak Saham-saham Yang lagi Ranging Apa Coba Masuk Kalau Masuk Saham-saham Ranging Pas Disegat Support Terus 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 Misalnya Kalau Untuk Saham-saham Lain Karena Memang Rotasinya Sekarang Perputaran Lagi Lumayan Cepet Jadi Menurut Gue Untuk Trading Cepet Cepet Aja Ya Setuju Setuju Nah Gue juga Ini Si Glenn Sebenernya Kembali Lagi Kalau Kemarin Kita Lihatkan Dia Ranging Mulu At Some Point Tidak Means to be Ranging Forever Dia Bahkan Suatu Saat Di Break Nah Kalau Nggak Di Break Minimal Sekarang Kita Ada Sign Dia Nggak Pernah Buat Low Baru Ya Glenn Ya At least Sekarang Dia Buat Low Still Better Karena Kita Udah Kelihatan Gampang Atas Bawahnya Tapi Aku Punya Feeling Harusnya Ini Februari Maret Kita Akan Bisa All Time High Glenn Menurut Lu Gimana Masuk Akal Gak Bisa Bisa Aja Bisa Aja Kita Kita Nge-break Bawah Masih Still Oke Ya Oke Bro Nah Mungkin Sebelum Kita Akhiri Kita Gue Pengen Tau Stok Pik Buat Dari Minggu Depan Dua Saham Saham Lucu Lucu Kalau Kita Ngomongin Big Caps Amar Orang Bosen Yang Super Lucu Lucu Dua Saham Oke Klien Sebentar Gimana Slis Slis Kalau Kamu Mau Slis Nanti Aku Tunggu Di Ini Terima Ideas Kamu Tulis Glen Disclammer On Kita Ngeliatin Apa Yang Menarik Menarik Tapi Disclammer On Kalau Bicara Slis Secara Teknikal Sebenarnya Sudah Mulai Reverse Glen Memang Kalau Kamu Masuk Disini Sebenarnya Enggak Bisa Gede Mungkin Enggak Begitu Liquid Kali Glen Tapi Kalau Memang Bicara Structure Market Secara Teknikal Dia Up Trend Tinggal Kita Cari Entry Point Terus Kalau Mau Main Aku Rasa Kalau Bank Digital Itu Lagi Jalan Lagi Glen Mungkin Lu Bisa Dinar Bank Dinar Itu Belum Belum Jalan Structure Market Nya Juga Masih Uptrend Walaupun Secondary Turun Tapi Momentumnya Harusnya Udah Mulai Landai Nah Kalau Lihat Glen Secondary Trendnya Udah Mulai Pelan Mulai Enggak Curam Nah Kalau Memang Kita Mau Spek Sebenarnya Harga Harga Sekarang Kurang Lebih 12% Kebawah Tapi Dengan Apsa Kurang Lebih 1 2 3 Lebih 1 3 Nah Itu Ada Jogi Boleh Invite Jogi Terus Ada BGTG Juga Gua Rasa Glen Bisa Masukin Watchlist Potensi Full Bottom Kalau Dia Bersetak Dan Dia Bisa Jalan Mungkin Kalau Yang Lucu Lagi BPTR Contohnya Yang Udah Naik Berapa Hari Gak Ada Yang Lihat Wah Iya BPTR Jadi Kalau Mau Masukin Watchlist Kita Bicara Masukin Watchlist Lulah Apalagi Yata Kalau Lagi Pullback Pullback Oke Toba Terus Palm Aku Rasa Kalau Pas Dia Dibawa Udah Bener Reverse Dan Mungkin Menarik Terus Ada Apa Kin Kali Dharma 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 Oke Oke Tadi Jogi Jogi Lagi Meeting Jadi Gak Bisa Join SMA SMA Gak 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 Masuk Kategori Lucu-lucu Serius 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 Itu Serius Boleh Lihat Ya Oke Ya Teman-teman Yang masih penasaran Jangan lupa Untuk join Dan nontonin terus Instagramnya Trimegasekuritas Itu di Clubhouse Kita juga ada Tiap Selasa Kamis Kita akan Bahas Untuk Market Kita bahas Mengenai Stock pick Yaitu Bareng Teman-teman Pasar modal Lainnya juga Kadang ada Bro Michael Kadang ada Bro Bernard Nanti juga Ada Bro-bro lainnya Atau mungkin Ada Sis-sis lainnya Juga ya Kalau ada Kalau sekarang kan Masih bro-bro nih Ya kan Ya nanti Kita Tunggu Untuk Event-event Selajatnya Teman-teman Follow aja Trimegah Sekuritas Thank you